Ending emang ga bakal ada, endingnya mungkin ya gua mati Nama gua John, gua seorang roster dan barista di Fugol Coffee Bandung Buat kopi, ngegoreng kopi, jualan kopi, minum kopi Itu keseharian gua Gak sesuatu yang merubungan kopi itu keseharian gua Di industri ini jalan-jalan lima tahun Pertama kali gua turun di industri kopi gara-gara awalnya daya jaki temen Awalnya gua mengerjain jualan food truck, terus jualan kayak taco, burrito dan segala macem Tapi sampe disatu sisi gua melihat bahwa industri street food kayaknya lagi turun Terus tiba-tiba temen gua ngajakin yuk bisnis kopi Yaudah gua ikut bisnis kopi Karena emang basically gua pengen bisnis waktu itu Kopi gua gak ekspektasi Gua gak berekspektasi apa-apa ya Karena gua terbiasanya minum kopi kapal api Di kampus aduk pake bungkus kopi Udah kelar kan Nah tapi ketika gua masuk ke kopi Gua udah tau, oh ini mesin espresso loh Oh ini espresso kayak gini loh Oh ada latte art pake susu di steam gitu-gitu loh Dan gua baru tau kayak gitu Dan gua sama sekali gak tau Jadi gua bener-bener mulai dari nol Di tahun 2015 awal Sebenernya yang bikin stay itu satu Gua termotivasi gara-gara ada beberapa orang di industri ini, di kota ini Yang hari pertama ketika gua berbisnis kopi Mereka merasa gua adalah kompetitornya Dan gua terlihat sebagai seseorang yang lu gak ngerti kopi ngapain lu seseorang jual kopi gitu Kopi lu aja gak enak gitu Nah di hari itu gua termotivasi untuk menunjukkan kepada mereka bahwa Kalian tuh cuma tau duluan Kalian mulai lebih duluan daripada gua Gua seperti ini Gara-gara gua juga baru masuk dan gua baru belajar Dan gua pengen nunjukin ke kalian kalo Gua bisa kok kayak kalian suatu hari gitu Gitu Nah terus Kenapa gua stay di sini di kopi Gara-gara kopi itu susah Kopi itu gak segampang itu Jadi kalo bisa liat buku-buku kopi ya Buku-buku kopi itu bisa satu buku tuh segini Dan itu banyak banget Belum dari histori Belum dari masalah penanaman, processing Pas kapanen dan kawan-kawan Belum nyeduh, belum roasting Dan itu bener-bener susah banget Jadi untuk masterin sesuatu ini Ya bukan sesuatu yang gampang Dan buat gua ini ada tantangan tersendiri Dan ketika gua terjun ke suatu bisnis Gua merasa gua harus expert disitu Karena orang datang ke gua dia bayar uang Dan gua harus memberikan yang terbaik buat dia Itu makanya kenapa gua harus menjadi yang Ya gua harus bisa expert banget lah di industri ini ya Di Vugol menurut gua Kita bisa dibilang hampir bener-bener fokus banget sama kopi Jadi kita bener-bener pengen belajar Kopi itu dari A sampai Z Dan ketika customer datang Kita akan dengan sekentang hati Men-sharing apa yang kita tahu Kita akan bagi dengan mereka apa yang kita tahu tentang kopi Dan kita akan jelaskan ke mereka Terus mungkin bedanya Kita termasuk kopi shop yang sering banget ikut kompetisi Kenapa ikut kompetisi? Disitu proses kita belajar Dan dari situ Ketika kita dapat knowledge Dari pengalaman kita Kita bisa sharing ke orang-orang lain Kita care banget sama si kopi ini Jadi kita berusaha mungkin Mengerti banget si kopi ini apa sih Dan dari pengalaman kita Kita pengen banget membantu orang-orang di sekitar kita Yang emang suka ngopi dan pengen belajar kopi Atau mereka pengen berkompetisi Atau segala macem gitu Dan kekuatan lainnya adalah Kita receh banget begini Buat gua pribadi Sumber terbesar pengetahuan gua di kopi adalah bertanding Jadi gua bakal ceritain kayak gini 2015 Semester 2 Itu ada Sebenernya Cewek tiba-tiba dateng Duduk di Zero Hour Waktu itu masih Zero Hour Dapet Lumpar Duduk di Zero Hour Dan gua langsung tau itu siapa Itu namanya Irma Dan dia lebih dikenal di Bandung Irma Rosetta namanya Irma Rosetta Ini cewek yang selalu ikut tanding latte art Dan dia seterkenal gitu Di Bandung kayak Dan bahkan di Indonesia Siapa sih gak kenal Irma Rosetta gitu Dan dia orang Bandung Dan tiba-tiba dia dateng Gua gak tau tujuannya apa Dan dia duduk kopi Gua kaget dong Ini ada orang ternalang Ngapain nih duduk di gua gitu Akhirnya gua duduk Kayak ngomong ke dia Kayak ngomong kayak Ya kenalan gua John Kok udah mau dateng ke sini Akhirnya sharing sharing Akhirnya Si Irma ngomong kayak gini Besok gua bakal bawa Ovi kesini Ovi adalah pacarnya dia waktu itu Sekarang udah jadi suami udah nikah Ovi pacarnya dia Dan Ovi posisinya Dua kali juara Indonesia Lacte Art juga Dan dia baru pulang dari World Dari China kalo gak salah gua kemarin Terus Besok Ovi beneran dateng Ngobrol lah Ngobrol teteh 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 Gua cintain Oh industri ini kayak gini Sampai di satu titik Mereka ngomong kayak gini John lu mesti tanding Hah tanding apaan Tanding kopi Kan ada tanding Latte Art Tanding manual bro Tanding yang lain-lain Barista Gua gak bisa apa-apa Gua bilang Enggak lu mesti tanding Alasan terbesarnya adalah Sebelum lu tanding Lu gak tau apa-apa bro Setelah lu tanding Lu bakal tau sesuatu Tapi gak masuk di logic gua dong Waktu itu kan Maksudnya gua gak ada skill Terus gua gak ada pd-pd-nya Dan gua disuruh tanding Dan gua gak tau apa-apa Dulu waktu itu gua masih suka Latte Art Gua belum manual bro Dan pada akhirnya Akhir 2016 Atau awal 2016 Gua lupa Gua tanding lah Gua tanding Itu Indonesia Aeropress Championship Yang menang Indonesia Aeropress Championship Bakal dikirim waktu itu Kalo gak salah gua Ke UK Atau kemana Tapi itu kompetisi Nasional hitungannya Dan semua artis Kopi ada disitu Itu pertama kali gua ikut Dan akhirnya gua ikut Lucunya Itu salah Jadi salah satu triggernya gua tanding Total Peserta Aeropress Ada 81 Dan itu dibagi 3 grup gede Satu flight Sekali turun itu 3 orang Jadi 1,2,3 Itu 1 grup 1 1,2,3 grup 2 Sampai total 27 Dibagi 3 berarti kan Habis itu Ketika gua ambil undian pertama Gua ambil undian nomor 2 Berarti dia Kalo ada Aeropress Itu ada 3 meja Jadi sekali turun 3 kompetitor Dipilih 1 yang menang Oke Gua ambil Gua di tengah Gua gak tau dong Kanan kiri gua siapa Ya kan Habis itu gua jalan Terus gua balik lagi Temen gua bilang John utama lu tanding sama siapa Sama siapa Muhammad Aga Aga mana Itu Aga Filosofi Kopi Mungkin Di waktu itu 2016 Aga Juara 2 Barista Championship Juara 2 Indo Tapi gua pikir Ya udahlah Aga ini Dia makan nasi Tau gua juga makan nasi Sama-sama aja kan Gua tanding aja Tanding Gara-gara itu pertandingan pertama gua juga Gak bisa berharap apa-apa Tapi gua mempersiapkan itu serius banget Untuk Aeropress itu Gua jalan-jalan-jalan Pas giliran flight gua gua turun Sebelah kanan gua Aga Sebelah kiri gua Randy Mahesa Randy ini posisinya adalah Juara 2 Indonesian Brewers Cup Champion Jadi sebelah gua juara Sebelah gua juara Dan lucunya adalah Mereka berdua adalah partner Coffee Smith Di saat itu gua berpikir Kenapa bisa Dari seluruh orang Gua bisa ada di tengah-tengah sini Dan mereka berdua ada di kanan-kiri gua Gua kayak merasa bertanda kayak Ini ada yang aneh sih Dan itu emang ambilnya random Ujung-ujungnya gua tanding Gua tanding Waktu itu Datangin Judge Ada salah satu Judge Sang Ho Park namanya Sang Ho Park ini orang Korea Waktu itu dia kerja di Square Mile UK Dan waktu itu udah levelnya tinggi lah Karena dia peringkat berapa dunia waktu itu Terus Di Aeropress systemnya itu throw down Jadi ntar Judge cobain Tapi kita gak bisa ngeliat ya Judge juga gak tau itu siapa itu blind cup Dia bakal nunjuk siapa yang menang Di Aeropress ketika lu blind cup gitu Lu gak tau tuh Lu cuma tau Oh yang menang siapa gitu Tapi lu gak tau Kenapa cup lu kalah lu gak tau Dan itu pertandingan pertama gua Dan bayarnya lumayan mahal waktu itu Masalah gua 500 ribu Sekali main doang Pergi ke Jakarta Lagi jauh kan Nah Terus dipilih Yang menang si Randy Tapi gua penasaran dong Gua tuh kalah gara-gara apa Akhirnya gua samperin ke belakang Dan waktu itu gua ketemu sama Gua lupa siapa namanya Dia bos Gordy Ada Gordy Jakarta Gordy Gua nanya Mas Yang tadi Flight sebelumnya Rasanya gimana ya Oh lu yang gelas nomor berapa Oh gua gelas nomor 2 Terus dibilang kayak gini Gelas lu itu sebenernya sweet Gelas lu sweet Gelas si Randy paling balance Gelas si Aga tuh paling tebel katanya Tapi si Sakopat pilihnya punya lu Tapi kita berdua pilihnya punya si Randy Gara-gara Randy lebih balance Tapi paling manis tuh punya lu Kalau misalnya lu kurang aja sedikit Maksudnya jumlah rasio jumlah airnya dikurangi dikit Harusnya lu bisa menang Dan lu tau apa yang terjadi Di rules aeropress Minimal surf itu 200ml Gua latihan selalu 200ml Dan sampe di itu Gak tau mungkin gara-gara gua grogi Gua tekan Totalnya cuma 180ml Gua panik dong Panik banget kan Gua tambahin air 20ml Iya Gua tambahin air 20ml Dan gua kasih Tapi disitu gua merasa Oh pertandingan pertama gua Terus gua di kanan kiri gua Waktu itu udah juara Indonesia Dan Apa yang gua buat ternyata gak sejelek gitu Oh berarti gua ada potensi nih Ada potensi dong Dan gua merasa Sesuatu yang gua lakukan bukan sia-sia Toh akhirnya gua dapet ilmu Oh ternyata tanding tuh seperti ini Nah dari situ Gua tanding kecil-kecilan Tanding-tanding Tarkam loh bahasanya Sampai Ya sampe di titik sekarang Yang gua udah tanding Indonesian Brothers Cup gitu Dan Gua sampe sekarang Kalo gua cerita Gua selalu berterima kasih sama Irma dan Ovi Kalo gak ada dua orang ini Yang nge-push gua buat tanding Gua gak bakal Gak bakal tanding Dan gua gak bakal belajar banyak dari situ Mungkin gua bisa belajar Tapi gua harus mengeluarkan uang ekstra banyak Dan pengalaman gua justru lebih low mungkin Dan Dan disitulah yang ngebentuk gua sampe sekarang Jadi gua selalu meng-encourage orang-orang Mendorong Lu harus tanding Karena lu dari tanding lu bakal belajar banyak Gua percaya Segala sesuatu ketika kita Tau tujuannya kita apa Kalo kita pernah dengar bahasanya Law of Attraction Iya kan Segala sesuatu tuh entah kenapa Bakal membantu lu Berjalan ke arah situ Jadi tahun 2017 gua udah merencanakan Gua pengen ke Australia Dan gua pengen Ketemu lingkungan yang lebih gede Gua pengen belajar di level yang lebih tinggi Karena Australia negara kopi Kita akui Apalagi di Melbourne Dan gua merencanakan itu Gua pengen pergi ke Australia Ada di satu waktu Ada grup kopi Ngasih kayak Lowongan gitu Kayak bilang Ada coffee shop namanya flat white Bakal buka cabang di Sydney Dan di Qatar Tapi gua aimnya buat Sydney Karena gua berasa ya Gua bakal pergi ke Australia kan Ya udah Gua masukin lah ke situ Gua masukin ke situ Habis itu Bahkan gua udah melupain Gua masukin ke situ Karena itu rentangnya Sekitar 4 bulan Jadi gua udah lupa Gua ikut Daftar IELTS Gua daftar Gua wawancara Gua dapetin visa Atau Australia segala macem Bulan November awal Oktober akhir Atau November awal Tiba-tiba udah telpon Masuk Dan berkata Gua dari Qatar Gua coffee shop Kedai gini 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 Mau nawarinnya pekerjaan Dan gua mikir Hah Qatar Gua gak pernah masukin Ke Qatar Terus akhirnya gua pulang Gua cek email Segala macem Oh iya ternyata Itu buat Sydney dan di Qatar Ternyata Dan mereka di Qatar Dan tau-taunya Mereka juga gak buka di Sydney Dan memang itu tujuannya buat di Qatar Terus gua berpikir Kenapa kita harus ke Middle East Waktu itu Qatar lagi diblokade 8 negara Permasalahan Al-Qaeda dan kawan-kawan Kita gak tau Stabilitas ekonominya disana gimana Gua gak pernah hidup di Middle East Terus yang dari pengalaman orang Kayak orang Middle East Gimana Kulture beda segala macem Tapi yang buat gua Tek Jon harus berangkat adalah Pas dia bilang Juara Barista Eh enggak Dia gak bilang Gua ngecek Instagramnya flat white Gua ngecek Instagram Terus disitu gua liat Juara baristanya Turki Pinar Misir Dalak TP namanya Pinar Pinar kerja disitu Dan posisinya Pinar Bakal berangkat ke World Barista Championship Di Belanda Dan gua berpikir Oke Kalau gua pergi ke Australia Gua kerja di lingkungan kopi Dan gua berangkat ke Qatar Gua kerja sama champion Beda dong Ya kan Pasti beda dong Ilmunya beda Suasananya beda Kualitas kerja lu pasti berbeda Karena lu kerja sama champ Dan tanpa pikir panjang Gua berkata Yaudah gua mau kerja ke Qatar Berangkat lu gua ke Arab Dan akhirnya Ya di Arab gua kerja Di Qatar selama setahun Ya emang Apa ya Gua diajarin jadi manusia yang lebih sabar Terus gua diajarin Gua handle situasi-situasi Yang mungkin kalo gua di Indo Gua gak bakal bisa handle itu Tapi disana gua bisa handle Hal-hal yang menurut gua gak masuk akal Yang Yang gua bisa handle Tapi gua bisa handle disana Dan buat gua itu wah banget Dan gua dibentuk banget tuh selama setahun disana Dan gua pulang dengan 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 banyak kenalan Dengan banyak pengalaman Dan Tujuan gua Yang mungkin Kalo gua kerja ke Australia Gua mesti dapetin itu dalam Rantang waktu tiga tahun Atau berapa tahun Dalam setahun gua bisa dapetin itu Dan itu bukan hal yang gua rencanakan Balai lagi yang ngerencanakan yang di atas gitu Juara satu waktu itu tuh Event yang udah mulai gede Cimahi Brewers Cup Ya Yang ikut Dan mulai dari mana-mana tuh Nah itu tahun 2017 Habis itu tahun 2018 nya Gua tanding Bandung Brewers Cup Dan itu udah skalanya nasional Judgenya juga udah judge nasional Special kompetitor-kompetitor juga udah nasional Dan gua dapet disitu Gua aim yang lebih tinggi Gua aim IBRC Indonesian Brewers Cup Champion Gua ikut Bandung Brewers Cup tuh sebenernya buat Jadi gua Kayak Bahasanya kayak pemanasan lah Awalnya gua ga mau ikut Kenapa? Karena gua ga mau Nunjukin Rutin gua Copy gua Segala macem disitu Karena kalo gua ada ketahuan disitu Orang bisa Entah contek Entah ambil strategi buat Misalnya Gimana gitu di nasional Tapi gua ngobrol Dengan beberapa orang Dan salah satu orang Ada waktu itu Bang Dimas Bang Dimas Pas gua balik ke Pontianak Bang Dimas ini Juara 1 Cup Tester Indonesia Dan dia di world Gua lupa peringkat berapa Dia ngomong lu mesti tanding Mesti cobain pemanasan Kalo engga Ntar lu kaku pas di nasional Karena itu pertandingan nasional pertama gua Waktu itu Mau ikutinnya Jadi ibarat kayak Lu aim yang lebih tinggi Kayak lu mau Lu emi bintang lah Jatuh-jatuh masih di bulan lah Gitu kan Nah terus Akhirnya gua ikut turun BBRC Gua persiapan mungkin setotal 4 bulan Cari beans dan kawan-kawan Buat rutinitas Buat workflow Apa yang harus dihafalin Menghafalkan presentasi Terus Cari tau Beansnya kelemahannya dimana Terus gua ganti beats Terus ketemu beberapa orang yang Ini testing notes gua apa sih Gitu coba-coba Dan ya segitu Dan akhirnya Puji Tuhannya Ya Bandung Broerskap juara Dan di nasional Pas gua nasional Gua Melakukan kesalahan Jadi seharusnya gua bisa masuk ke final Di tahun 2018 Dan gua bisa jedap Waktu itu Buat penyisian gua peringkat 6 nasional Tapi gara-gara gua overtime Ada satu bapak Jadi gua Melorot sampe peringkat 15 nasional Gitu lah Jendul mungkin ketika gua di Qatar Di Qatar tuh bener-bener workflow nya tuh gila-gilaan Sampai di satu titik Minggu pertama gua aja gua stres Kenapa gua ada disini Kenapa gua ada disini Harusnya gua gak berangkat kesini Ketika gua kerja Dari yang awal yang gua suka banget buat kopi Sampai yang gua bangun tidur Aduh gua buat kopi lah itu Gua pulang rumah mau istirahat Aduh besok buat kopi lagi Yang sampai kita mau datang kerja pun males Padahal itu kita suka kerjain itu Sampai gua bisa mimpi Dalam hidup asli gua gua ngerjain kopi Di mimpi gua pun ngerjain kopi Itu bener-bener kayak Wah gila ini tekanan banget buat gua Tapi disitu prosesnya gua Gua gak merasa gua menyesal ada di industri ini Enggak Gua bersyukur banget Karena gua menikmati banget perjalanannya Karena tanpa perjalanan ini Dan emang kalo emang lu gak menikmati perjalanan ini Berarti ini pintu yang salah buat lu Mending lu cari pintu yang lain Ya kan Ketika lu menikmati perjalanan ini Dan lu tau suka dukanya Dan lu tau tai-tainya gimana Tapi lu tetap ada stay Dan konsisten disitu Ya itu pintu buat lu Apapun halnya Apapun yang lu lakukan dalam hidup lu Percayalah Itu pintu buat lu Asal lu konsisten Gak ada orang di dunia yang gak konsisten Dia bisa jadi terkenal Bisa jadi kaya Bisa jadi Wah tiba-tiba segala macam gak ada Segala sesuatu tuh gak ada yang kayak dunia Gak ada Tetap harus lu buat Apapun itu yang gua percaya kok Titik terendah ada Kayak misalnya gua buka di Abdul Rahman Saleh dulu Yang itu sepi banget Yang gak ada orang sama sekali Yang satu hari kita bisa dapet 50 ribu aja Kita senang banget gitu Itu Terus kaya Oh ini gua salahnya apa Kan kita mikir disitu ya Terus kaya misalnya Mungkin di Qatar kayak ada titik terendah gua yang kaya Gua dateng Buat kopi Udah seharian gitu dong Jadi hidup gua benar-benar kaya cuma buat kopi kok gitu Karena hidup gua monoton Kenapa gua bisa merasa kaya gitu Karena disaat itu Gua menjalani rutinitas Hanya untuk kerja Tapi dari self improvement gua tuh gak ada Gua gak bisa belajar sesuatu Gua gak bisa dapat dikasih kelas Gua gak bisa ngejarin Karena gua dateng kesana Ada hal-hal tertentu yang justru gua jadi ngajarin mereka Yang inti gua pengen belajar bahkan dari kalian Kok jadi kebalik gini gitu Nah gitu ya Gua emang dari awal gua pengen push knowledge gua Gua udah aim gua harus tau banyak tentang hal ini Tapi ketika pohon makin tinggi angin makin kenceng Nah ketika lu berada di posisi lebih tinggi dan lu makin dikenal orang Secara gak langsung lu harus bisa mempertanggungjawabkan Apa yang lu sebutkan Apa yang lu buat Apa yang lu kasih ke orang gitu Nah makin naik gua makin merasa Gak bisa gua gak bisa segini-gini terus nih Kalau gak gua bentok gua harus makin naik nih level 2 Naik dalam artian otak gua harus naik Kalau pemikiran gua sih gitu terus Ya gua cuma sebatas buat kopi Yang penting rasanya kopi Baunya kopi Bentuknya kopi Warnanya kopi Udah kelar gitu Tapi kan gua gak bakal bisa sustain kayak gitu Iya kan Gua cuma bisa menciptakan produk Tapi gua gak tau apa sih dibalik produk tuh apa sih Jadi gua bakal gitu-gitu terus Nah tapi gua udah mikirin tuh Salah satunya dengan bertanding Ya gua membranding diri gua sendiri Gitu itu salah satunya Orang banyak kenal gua gara-gara gua tanding terus Itu salah satunya Dan makin hari makin gua tanding Levelnya makin tinggi dong Ketika level market tinggi Gua juga harus nge-push diri gua John gua harus belajar lebih banyak Kalau gak lu Tanding lu cuma bakal segitu-gitu terus Dan hasilnya juga gak bakal lebih bagus Karena gua percaya Yang namanya orang jadi juara Maupun dia juara nasional atau juara dunia Itu hasilnya gila-gilaan Lu buat aim jadi paling top nomor 1 Itu tuh bukan cuma kayak semalam kelar gitu Gak bisa Juara dunia di kopi Itu yang udah tanding 9 tahun 8 tahun 7 tahun Gua baru tanding di nasional berapa Ya gua di umur di kopi baru sebiji jagung Baru 5 tahun Gua tanding di nasional sama tahun ini 2 tahun Ya sama ya 2 tahun Sisanya kan gua hitungannya tanding kecil-kecil Di antarkam Ya berarti Kalo kita mau ngikutin jejaknya dia Gua musti tanding 6 kali lagi Sampai gua bisa juara Indonesia Untuk bisa mengejar itu tanpa gua harus tanding 6 tahun lagi Mau gak mau gua plus knowledge gua Gua plus link gua Gua plus segala sesuatu yang di sekitar gua Untuk sampai di titik maksimal Kalo usaha gua gak maksimal Gua masih gitu-gitu terus Sekarang gua bisa bilang Gila ya Gua kemarin tanding gua bisa duit 30 juta 40 juta Orang lain 100 juta Gua bilang gila ya gua latihan 1 hari 4 jam 5 jam Orang lain bangun jam 4 pagi Dia latihan sampe pagi Terus dia istirahat Terus dia latihan lagi 8 jam sehari latihan Jadi gua gak berhak menyalahkan kayak Oh gua udah latihan gini-gini Enggak Karena effortnya orang Yang orang keluarin Buat mencapai sesuatu yang terbaik Gak bisa cuma segini doang Semua orang tuh udah segini semua Lu mau aim menjadi sesuatu yang terbaik Apapun itu bidangnya Mau videographer kah Mau tukang kopi kah Mau apapun itu Ya effort lu bisa segini semua Dan gua merasakan itu gitu Lu mau lulus 3 setengah tahun Ya IP lu 3 setengah Ya eh lu mesti segini Coba kan Mungkin orang merasakan Oh kerjaan lu ini Oh usaha lu ini Oh bisnis lu ini Jadi kayak orang tuh suka Pandang sebelah mata Ya itu yang salah gitu Segala sesuatu Kalo disiriusin Itu bisa jadi duit semua Karena takaran sukses setiap manusia kan beda-beda Jadi gua gak udah Ketika gua Ketika gua bisa Bagus di kopi Secara sisi manusia gua juga bagus Ketika gua bagus sisi manusia Ya sisi kopi gua juga harus bagus Gua bagus juga gak bisa dalam hal bertanding doang Gua gak bisa bagus dalam hal ngerosting doang Gua gak bisa bagus dalam buat ATR doang Tapi bagus buat Membantu orang-orang di sekitar gua naik Memimbing orang-orang yang part time sama gua Memimbing pelanggan gua Memimbing diri gua sendiri Ya gua harus bagus dalam segala hal Mungkin terlalu Terlalu kayak Kayak bullshit kali ya Tapi sebenernya itu yang terjadi dalam gua Jadi gua gak bisa Gua harus Bagus banget nih Si usaha gua Guanya ntar aja lah gak bisa Gua harus banget tujuannya Usaha gua ntar aja gak bisa Itu jadi satu Udah jadi satu Segala sesuatu pasti ada pengorbanannya Tapi yang pengorbanan kan Itu dia tetep waktu Sama tenaga lu Sama pikiran lu Tapi hal di luar itu Sebenernya itu bisa sejalan Buat gua Gua udah turun di dalam lini ini Gua harus tau semuanya Yang berhubungan dengan ini Gua mau main basket Gua gak boleh cuma tau dribble doang Gua gak boleh cuma lihat kanan doang Gua harus bisa lihat kiri Gua harus tau bisa spin Gua harus tau Gua harus tau Baru gua bisa memainkan itu dengan sangat baik Kalo gua cuma tau Oh gua cuma bisa lihat kanan nih Atau gua cuma bisa dribble kanan Tapi gua gak bisa ke kiri misalnya Gua gak bisa shooting bola Atau apa segala macem Ya lu gak memainkan game itu dengan baik Begitu juga bisnis Kalo lu cuma tau itunya doang Ya lu gak Ya lu jadi pekerja to Aim paling deket gua adalah Gua pengen World World Cup Champion ya Gua pengen banget jadi World World Cup Champion Untuk mendapatkan World World Cup Champion Inilah Kenapa gua gak aim Gua pengen jadi juara Indonesia Karena kalo gua sampe juara Indonesia Nah ada gak lagi gua kejar ntar Sebatas gua masuk World Udah kelar Ketika gua aim World Dan gua jadi juara World Cup Pasti ada sesuatu Ikutannya Ting lebih gede Mungkin bisa bermain di lini kebon Gua pengen bisa Di semua hal Kalo gua udah jadi World World Cup Champion nih Ibarat kayak gini Ada orang-orang yang Oh gua udah ikut Brewers nih udah kelar lah Gua udah ikut barista Oh gua udah pernah cobain Gua pengen ikut latiap Gua udah pernah cobain Emang hal itu belajar semua Tapi lu gak fokus Gua pengen fokus Kelarin dulu satu mimpi gua Baru gua berlari cabur Gua pengen kelarin dulu Brewers cup gua Baru gua ntar Oh ikutlah cup tester Cup tester kelar Oh kita ikutlah yang lain gitu Jadi gua Ya endingnya emang gak bakal ada Endingnya mungkin biar gua mati Udah itu doang endingnya Gak ada Oh ketika gua udah punya kebon kopi Udah kelar perjalanan gua Gak ada Karena gua percaya setiap hari Kita belajar segala sesuatu Apalagi kopi Segala sesuatu tuh Level ending journey Gak pasti ada terus Karena ini udah bener-bener Kerjaan gua Hidup mati gua disini Jadi gua mesti serius banget disini Gak mungkin yang namanya brand Wisputon Cuma Cuma sebagai brand doang Itu hidupnya dia Gak mungkin yang namanya Nike Cuma sebatas brandnya dia Itu udah hidupnya mereka Segala sesuatu Kalo lu udah jadiin itu hidup lu Ya itu hidup lu gitu Ketika lu melakukan sesuatu Udah Udah lu satukan dengan hidup lu Udah Udah emang lu willing Berkerjaan itu Ya berhasil lah itu Percaya banget ya Percaya lah Jadi buat Buat orang-orang yang masih kayak Mencari Yang gua lakuin ini bener gak sekarang ya Atau apa segala macem Ya kalo saran gua Buat orang-orang yang masih kuliah Lu coba lah banyak hal Pintu tuh bakal banyak banget terbuka buat lu Lu bisa pergi indah gunung Lu bisa pergi buat video Lu bisa buat Radio Lu bisa Desain grafis Lu bisa buat Io Lu bisa buat apapun Pintu tuh bakal banyak terbuka Cobain itu satu-satu Sampai satu hari Lu bakal nemukan satu pintu yang pas dengan lu Dan itulah hidup lu Segala kesusahan yang terjadi dalam hidup lu Itu pasti ada solusinya Lu hidup lu tuh punya pengharapan gak? Lu punya goal gak? Lu punya aim gak? Segala sesuatu yang terjadi Itu pasti ada jalannya dan rancangannya Gak mungkin ada sesuatu yang terjadi Itu di dalam hidup lu Karena itu terjadi Emang buat ngebentuk lu di masa depan Gak mungkin lu bisa jadi Gelas keramik yang cantik Kalo gak dihancurin Dijadi tanah dibakar itu gak mungkin Gak mungkin lu jadi handphone begini bagus Kalo gak melewati proses yang sangat panjang Iya kan? Makin murni emas Makin banyak dibakar Itu makin murni Gua percaya sih Lu harus punya aim Harus ada goal Tujuan lu hidup itu buat apa? Gua kalo orang datang tanding Nanya gua Bang tolongin gua tanding Tujuan lu mau apa sih? Lu mau juara? Lu mau cari fame? Atau lu sekitar mau cari peringkat? Atau lu mau cari uang hadiah? Tentu lu tujuannya apa? Ya kita kejar sesuai tujuan lu Kalo lu gak tau tujuannya apa Ngapain lu datang kesini? Kalo lu gak tau tujuannya Ngapain lu ngerjain hal itu? Mending gak usah dikerjain sekalian Habisin waktu lu doang Mending lu cari hal lain Bisa lu percaya dan berbunuh 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 Kalo lu ngerjain 재밌fort Kalo lu Kayato lu Di tendon Em Em Emp Improg